Tentara Israel terkampar di rumah sakit selesai pertempuran sengit melawan Hamas di Kibutsk menurut pengakuannya ia melawan hantu dalam peperangan dengan militan Palestina. Adapun tentara Israel itu bernama Yair Vigar, ia terluka selesai melakukan pertempuran di Kibutsk Kerem Shalom. Selesai pertempuran tersebut, Yair Vigar mendapat perawatan intensif di ruang kawat darurat. Bahkan terlihat sejumlah alat medis terpasang di tubuhnya. Dalam pernyataannya, ia menceritakan pertempuran sengit dengan Hamas. Ia mengaku seolah melawan hantu dalam pertempuran tersebut. Yair Vigar pun merengek meminta diselamatkan dari neraka. Sementara diketahui sebelumnya, Hamas telah menyerbu enam pangkalan militer di antaranya Eres, Nahal Os, Kibutsk Peri, Reim, Sufa, dan Kibutsk Kerem Shalom. Adapun Kibutsk Kerem Shalom berada di perbatasan Mesir. Adapun Kerem Shalom. Adapun Kerem Shalom